Hai hai minasang oh hai yuk Sazimuri desu nih, lama banget aku gak buat video Mohon maaf banget buat kalian yang mungkin Nunggu-nunggu ini kok gak pernah bikin Video nih nih hongdake gitu kan Nah, mohon maaf juga buat temen-temen yang udah nge-DM Banyak banget yang numpuk, terus yang udah komen-komen juga Di Youtube, belum sempet aku balas Aku mohon maaf banget, nanti satu-satu aku insya Allah akan balas Nah, di video kali ini tuh Aku kayak mau ngebahas, dan ini tuh Yang aku alamin beberapa hari yang lalu gitu Jadi kayak mungkin temen-temen yang udah di Jepang Atau yang belum di Jepang juga pasti punya rasa khawatirkan Tentang hal yang terjadi sama aku Nah, jadi secara gak sengaja Dan aku juga baru kaget banget Kayak ini pengalaman pertama banget Aku berantem sama orang Jepang di tempat kerjaku gitu Berantemnya bener-bener sampai yang kayak cek-cok gitu Nah, nanti aku akan cerita Sebab itu terjadi itu seperti apa Dan cara menangani pada saat terjadi yang seperti itu Itu kitanya harus gimana Simak videonya sampai habis ya guys Jadi supaya nanti siapa tahu ya mudah-mudahan ini gak terjadi sama kalian Tapi jika nanti ini terjadi sama kalian Jadi kalian bisa gitu loh Mengantisipasi kayak Oh, aku harus begini ya Aku harus berbuat seperti ini Nah, jadi tujuan aku bikin video ini Ya, aku gak mau mencari pembelaan Gak mau mencari pembelaan juga Nanti juga kalian bisa lihat Mana yang salah, mana yang benar Dan siapa tahu Ya, semoga ini gak terjadi ya sama kalian Tapi siapa tahu Jika ada hal-hal yang terduga seperti ini Kalian bisa menggunakan cara aku Atau kalian bisa kayak Ya, akhirnya punya pandangan kayak Oh, harus seperti ini nih gitu Untuk menjaga nama baik kita Menjaga nama baik Indonesia juga pastinya Dan lebih tepatnya untuk membela diri kita Yang kayak ya pada posisi yang sebenarnya kita itu gak salah gitu Nah, tapi terlepas dari itu ya Terlepas nanti cerita aku tuh Mana yang salah, mana yang benar Ya, yang udah terjadi tuh seperti ini Dan aku kayak hanya mau sharing ke kalian Ini yang dibilang gimana ya Aduh, belum puasa lagi ya Ini gibah gak sih sebenarnya Tapi kayak aku pengen cerita aja gitu sebenarnya Enggak juga aku mau ngejelek-jelekin dia Karena juga kalau dibilang kesel Pada saat itu juga kesel Rasanya kan campur aduk Pengen marah kayak yang Ya ampun kok ada ya Ternyata orang Jepang yang kayak gini gitu Jadi Simak videonya sampai habis ya guys Supaya nanti kalian bisa dapat Ya, setidaknya Oh, ternyata kalau di Jepang itu Enggak semuanya orang Jepang itu juga baik Sama lah ya Kayak di Indonesia namanya juga manusia kan Ada yang mungkin kurang kita cocok Di tempat kerja gitu Nah, begini cara mengantisipasi Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kayak akhirnya beda pendapat pada saat kerja Atau Kita ngerasa kayak kita tuh disalah-salahin gitu gak sih Kayak pernah gak sih kalian Mungkin kalian yang udah pernah di Jepang Atau yang sekarang lagi di Jepang Atau mungkin ada Ada yang sama Yang mengalami hal kayak aku Jadi gini ceritanya Nah, aku kan di tempat kerja Itu memang Di devisi aku itu kebetulan Orang Jepangnya gak terlalu banyak Dan emang di devisi aku itu juga Kita cuman kerja itu Paling banyak sehari itu sekitar 12 orang Ya kadang ada 10 orang gitu kan Nah, disitu tuh orang asingnya Ada yang dari Vietnam Itu sama Tokuti Gino kayak aku juga Terus orang Indonesia-nya ada 3 Termasuk aku Sama temen aku yang cowok Terus ada orang Thailand Nah, orang Thailand ini Beliau nikah sama orang Jepang gitu Jadi ya pato ya Patosang Nah, singkat cerita Dulunya itu Si orang Jepang ini Sebut aja patua ya Karena ya beliau sudah berumur juga Sebut aja si bapak tua ini Nah, dulu tuh sempet Ada masalah juga gitu Ada masalah sama orang Thailand Nah, ini berantem gede banget Sampai si pak tua ini tuh Ngotot Ngomongnya tuh ngeluarin suara yang gede Kayak ngotot Kayak yang Wah bentak-bentak Kayak memang ngajak kelahi gitu Nah, yang Thailand ini mungkin Karena udah tau sifat si bapak ini kayak gini ya Jadi dia tuh nanggapnya kayak santai aja Terus ngebilangin ke kita Kayak Ya, yang orang Thailand ini Kebetulan kan memang sudah Berumur juga Kayak mungkin nganggap kita Lebih ke anak gitu ya Kayak ke anak-anak gitu Nah, terus ngebilangin Kayak yaudahlah Nggak usah didengerin gitu Emang dia orangnya kayak gitu Lagian aku kan tadi cuman Kayak minta tolong Kayak Hal sepilih Dia tuh kayak ngebesarin-besarin Masalah gitu loh Jadi tuh kayak Wah, semua orang kayak Ini kenapa sih ini Sampai begini banget Berantemnya gitu kan Nah, akhirnya disitu Redam-redam-redam Eh, pada saat itu juga Di hari yang sama Sorenya Dia konflik lagi Dia problem lagi Sama temenku Yang orang Indonesia Sampai temenku tuh menangis Karena kan kaget ya Namanya juga kita baru kerja Itu Betul-betul kerjadian kita tuh Kayak baru 3 bulan 2 bulanan kerja gitu Dan Temenku kaget Kayak yang Hah? Kok dia bentak-bentak aku Marah-marahin aku gitu Jadi temenku juga kesel Mungkin ya Udah kesel Terus kayak yang Ini orang maunya gimana sih Tadi pagi udah Marah-marah ke orang Kayak gitu Terus sekarang aku Yang dimarah-marah Jadi tuh sampai Temen aku tuh nangis Nah, terus singkat cerita Ya, ini tuh sebenernya Lebih Kayak kalau kalian nanya Sebenernya yang salah siapa Yang ini Kita, aku Lebih-lebih tepatnya Nggak mencari Mana yang salah Mana yang bener Cuman kayak Menyangkan aja kok Ternyata ada ya Orang Jepang yang kayak Sampai Sebegitunya banget Gitu loh Kayak Marah sampai ngebentak-bentak Dan dia tuh bukan siapa-siapa Kayak yaudah Nggak punya jabatan juga Kayak Biasa aja Pekerja biasa Tapi kita sampai Parah banget gitu Bahkan yang leader kita aja Nggak pernah ya Kalau kita salah Nggak pernah marah Yang kayak gitu Nah, itu Itu kayak Emang orangnya tuh kayak Ih, gimana ya Kakek-kakek Songong banget So yang banyak Yang bisa kerja Itu kalau yang kita rasain ya Terus dia tuh Bukannya malah ngemeng kita Biasanya kan Kalau kakek-kakek Jepang Oh, basang-basang Jepang Gitu kan Itu kalau kita tuh Kayak dianggap cucunya Kayak dianggap Anaknya sendiri Kayak kalau Kita salah yaudahlah Dibilangin selayaknya Ngebilangin ke cucunya Gitu kan Atau ke Anaknya lah Kita biasanya kan Dianggap seperti itu Ini tuh bener-bener Yang kayak beda banget Gitu loh Kayak yang Ya Allah Ini beneran nih Orang sampai bikin Temenku nangis Kan kesel juga ya Lama-lama ya Sifatnya tuh kayak Gimana ya Dia tuh salah Dia tuh juga Kerjanya gak bagus Gak bagus-bagus amat Maksudnya yaudah Standar lah Dan dia juga Sering salah Dibilang cepet juga Kalau masalah speed Ya tetepan cepetan kita Gitu Lebih ngerti kita Gitu Dan susah juga Kayaknya dia bergaul ya Mungkin ya Atau Mungkin dia pengen banget Diperhatiin sama kita Tapi kita ini gak Kayak yang Ya biasa aja Yaudahlah Sebatas kerja Gitu kan Nah dari situ Kayak Kaget dong Otomatis kan Temenku dibentak Kayak gitu Yaudah Lambat laun Seiring berjalannya waktu Nah Konflik lagi nih Problem lagi Sama orang Vietnam Temen aku Yang sama-sama Tokuti Gino Gitu Itu bener-bener Kejadiannya Yang sampai Dia tuh Ngambek kerja Si bapak tua ini Kayak tiba-tiba Ninggalin kerjaannya dia Dia disitu Ngubungin kayak leader kita Tapi leader kita kayak Yaudahlah Ini masalah kan bisa selesai Kayak maksudnya Sebenernya masalahnya tuh Kayak sepil aja Beda pendapat doang Jadi kan Ya sebagai leader Mungkin bingung ya Pendapat mana yang benar Pendapat mana yang ini Bukan masalah Yang intinya Tujuannya sebenernya Mereka tuh sama Cuman berbeda cara kerja Berbeda pendapat Akhirnya konflik Kayak gitu kan Nah Yang saya sayangin juga Kayak Ya Gimana ya Kok dia gak ngalah sih Padahal kan laki-laki Udah berumur juga Udah tua juga Maksudnya Ngadepin anak kecil Yang kayak kita Yang maksudnya Di bawah banget Umurnya tuh kayak Anak kecil juga Dianya kayak Tiba-tiba ngambek Terus kayak ngambek Kerjaan ditinggal Kita bingung ya Lah ini gimana Yang handle kerjain Dia gak ada gitu Akhirnya Udah dicegah-cegah Sama leader aku Tetap dia mau Bawa masalah ini tuh Sampai ke Kaco gitu kan Jadi dia menghubungin Kaco Kaco itu kayak Ya ibaratnya Penang jawab Kepala Ini ya Sampai ke Kaco gitu kan Terus Ya udah Gak tau sih Reaksinya Kaco itu Seperti apa Apakah bener dia Memang ngomong ke Kaco Atau gak Aku juga kurang tau Tapi yang jelas 40 menit Setelah dia Cek cok itu Dia tiba-tiba hilang Entah kemana Udah Sampai situ kan Kayak yang Ini orang Bener-bener kayaknya Masalah deh Dimana-mana kok Sama siapa aja Masalah Dan herangnya tuh Kalau sama orang asing Kayak dia tuh juga berani gitu loh Berani ngebentak kita Berani marah-marahin kita Kan kita juga kesel ya Kayak Ya kita salahnya dimana Yaudah lah Hal sepele kayak gini Toh kalau dia salah Juga aku selalu ngebiarin Beneran Sumpah Demi aku tuh gak pernah Kayak ngurusin Dia tuh terbilang sering Setiap Ya hampir lah Setiap kalau kerja bareng dia tuh Dia tuh Salah Tapi aku tuh kayak Yaudah lah Maklum Namanya juga salah Aku juga pernah salah gitu Nah giliran mungkin Sempet ditegor Atau gimana Sama temen aku yang Vietnam itu Dia kayak gak terima gitu Padahal temenku Vietnam juga Kayak biasa aja Eh itu gak gitu loh Harusnya Kan nanti kalau kayak gini Akhirnya kayak gini Itu pendapat temenku Tapi dia kayak Ngerasa kayak Aku dimarah-marahin terus Sama anak ini Padahal kita tuh gak ada marahin Maksudnya cuman ngasih tau Dia tuh anggapnya kita tuh marah gitu loh Dia tuh selalu kayak gitu Jadinya Yaudah lah ya Dia sampai 40 menit Pokoknya dia tuh menghilang Entah kemana Aku juga gak tau Gila pokoknya Kayak yang Ini Kerja kok kayak Gimana ya Kok kayak Bercanda sih Kok kayak Ini serius Dia ngambek Beneran Gak mau kerja lagi Atau gimana gitu kan Kita mikirnya pada saat itu Nah akhirnya dia balik Dan dengan rasa kayak Yaudah lah Kayak Dia gak malu ya Dengan tindakan dia yang Tiba-tiba menghilang Dan bahkan satu devisi tuh Memang jujur aja Gak ada yang suka sama orang ini Sebenernya Jadi pas dia pergi Yaudah langsung digosipin ya Kayak anak kecil banget sih Sikapnya kayak gini-gini Orang Jepangnya juga kayak gitu Cuman kan Herannya tuh Dia tuh kayak gak pernah Marah-marah sama orang Jepang Cuman sama kita tuh kayak yang Gregeten banget gitu Kayak yang Ih apa sih maunya nih orang gitu loh Tapi kalau sama orang Jepang Dia tuh kayak gak berani Tapi kalau sama orang-orang asing Kita ngerasanya kayak gitu ya Dia tuh kayak berani banget Marah-marah Tapi orang Jepangnya itu Ya memang gak suka juga Sama sikap si kakek ini Emang kakek ini tuh kayak So Gimana ya kayak Erasul gitu Kayak Aduh gak banget deh Makanya banyak juga yang gak suka sama dia Dan cara kerjanya dia tuh terbilang Aneh Ketika dia ditegur Sama Safrida Ibaratnya Bawahan leader ya Atasan saya juga Di tempat kerja Itu dia juga kayak Yang gak terima gitu Makanya orang Jepang disitu juga Kebetulan banyak Hampir semuanya gak suka sama dia Kayaknya semua deh Gak suka sama dia gitu kan Jadi pas ada problem kayak gini ya Kitanya sih yang selalu dikuatin kayak Udah gak usah dianggap Udah gak usah Gimana-gimanain Biarin aja gitu kan Nah Tiba hari itu Entah kenapa Kesambet setan apa lagi Si kakek ini Dia marah dong Sama aku Dan aku Nginget-nginget ya Kayak dulu temen aku Pernah nangis nih Gara-gara dia ya Gak bisa lah Enak aja kamu nginjek-nginjek aku juga Dan itu masalahnya tuh kayak Sepele banget Gini ya Kan Kalau kita bikin Puding Itu kan Di oven ya Supaya pudingnya itu kayak jadi Kan dari cair Terus di oven Supaya dia jadi puding gitu kan Nah itu kan Dimasukin ke rak Keraknya tuh tinggi banget Segede pintu kayaknya Itu dorong harus dua orang gitu kan Nah kebetulan aku tuh Masukin itu ke oven Otomatis kan berat ya Panas Berat gitu kan Nah pas aku masukin Terus udah gitu kan Nanti Kalau dia udah jadi Otomatis kan kita ngeluarin Nah pada saat aku ngeluarin oven Yang Eh Oven lagi Pada saat aku ngeluarin puding Di rak yang segitu gedenya Otomatis kan Aku harus ngedorong rak itu Karena ngeluarin ya Otomatis kan aku Pasti berjalan mundur Gitu kan Nah Singkat cerita Pas aku mau berjalan mundur Ya mungkin Salahku sih Aku gak cross check Ke belakang Ada benda lain Atau enggak Tapi Herannya aku tuh Kenapa Dia menaruh Rak selanjutnya Itu tepat banget Di belakang aku Ketika aku mau mundur Gitu Jadi pas aku mau ngeluarin Puding Aku tuh gak ngeliat Ada rak disitu Jadi aku pikir Oh yaudahlah Ini aman Kalau aku misalnya Mundur gitu Eh gak taunya Pas aku mundur Dia tuh Kayak tiba-tiba Naruh rak di belakang Kayak tiba-tiba Loh kok ada rak sih Di belakang aku Nabrak dong aku Sakit kan Pinggangku sama Kakiku Kadang-kadang aku kayak Mundur Gitu kan Eh kok kok tabrak ya Gitu Pas aku mau ngeluarin Puding itu Gak ada rak Tiba-tiba Ada otomatis kan Karena aku kerja sama dia Si kakek ini Ya siapa lagi Kalau bukan dia yang naruh Nah Spontanitas Tercelepuk lah Aku kayak ngomong Eh Ini bahaya loh Gitu Aku kayak cuman Gak gitu doang Dan nadanya aku tuh Enggak Ya bener-bener Kayak gitu doang Bahaya loh Kayak gitu doang Kayak Eh dek Gitu kan langsung Eh bahaya loh Aku cuman kayak gitu doang Bener-bener kayak Reflek Keget Gitu kan tiba-tiba darah Kayak gitu Terus tau gak Dia tiba-tiba Ya Seperti laganya lagi tuh Kayak tiba-tiba Langsung pergi Udah aku mau ke toilet Gitu Ih dia gak Dia ke toilet tuh Tinggalin kerjaan lagi Lagi-lagi ngerja Kerjaan dia tuh tinggal lagi Otomatis kan aku juga Kayak yang Loh ini orang kenapa sih Tak gituin kan Terus akhirnya Atasan aku dateng Dibilang ini kenapa Kayak gini-gini Aku cerita yang sebenernya Dan Kayak gitu doang Aku kayak ketabrak Gak sengaja Karena aku gak tau Dia naro lah di belakang Karena sebelumnya Pas aku pergi Aku juga gak ini Gak tau Kalau Emang gak ada rak Tiba-tiba pas aku mundur Ada rak gitu kan Terus aku kayak cuman bilang Ini bahaya loh Terus dia kayak Tiba-tiba ke toilet Aku banyak dikasih semangat Banyak dikasih dukungan Banyak juga dikasih nasihat Sama atasanku Kayak nanti Kalau dia balik ke toilet Udah Ani diem aja Kamu gak usah Ngomong sama dia Nanti kalau ngomong Takutnya dia akan Lebih meledak-meledak Ngomong Dengan suara yang kenceng Nanti kamu Dimarah-marah Kayak gitu Gini-gini kan Ya aku bilang Ya udahlah Aku juga gak mau nyari masalah Dan males aja Aku juga gak pernah kok Ngobrol sama dia Aku bilang gitu Aku jujur Aku gak pernah ngobrol sama dia Kerja ya udah Sebatas kerja aja gitu kan Males banget Bercanda Apalagi gak pernah gitu Nah Tiba dari toilet Dia kelakuannya aneh banget Sumpah Dia tuh kelakuannya aneh banget Tiba-tiba Rek yang mau dimasukin ke oven itu Semuanya ditaruh ke tempat aku Sampai bener-bener kayak Semuanya didorong ke aku semua Sampai aku tuh bingung loh Ini gimana sih Ini bukannya ditaruhnya disitu Kata atasanku kan Dia datang Leadernya tuh datang Ini bukannya ditaruh disini ya Soalnya kalo ditaruh semua Ketempatnya si Ani Aku dipanggilnya Ani kan Di tempatnya Ani Ini tuh gak ada jalan kita Iya tapi dia tuh tadi bilang Kalo aku taruh disini tuh bahaya Gitu Dia mungkin yang tadi guys Yang aku bilang bahaya ke dia itu Oh yaudah gak apa-apa kan Sekarang udah gak bahaya lagi Dibalikin aja ke tempat yang semula Sampai dia ditarik lagi ke tempatku Enggak-enggak nanti dia marah lagi Dibilangnya aku abunai Kayak apa-apa segala macem gitu kan Kaget dong aku Lah Diorang gimana sih Udah disamperin sama dua leader Masih aja kelakuannya kayak gitu Ditariklah lagi Sampai lidahku gak apa-apa Udah taruh disini aja Ditarik lagi sama dia Ya otomatis muncat lah aku ya Disitu kesel Kayak yang akhirnya Ini orang maunya gimana sih Ngajak ribut Dikirain aku gak berani kali ya Akhirnya aku disitu Tersulut emosi juga Akhirnya aku lepas kontrol Aku jelasin dengan ada yang Ya marah juga ke dia Kayak ya lu maunya gimana sih Orang tadi pada saat kejadian Kayak tadi tuh Kamu tiba-tiba naruh itu di belakang Kan aku gak tau Terus dia ngeyel juga Ya kan kalau aku jadi kamu Aku pasti ngeliat ke belakang lah Ada barang atau enggak Ya lagian kalau Aku ngeyel lagi juga Meskipun aku liat ke belakang Kalau kamu taruh di belakangku Aku juga gak bisa mundur Karena disini tuh sempit Mulai intinya aku juga gak mau kalah Dia juga gak mau kalah Wah pokoknya kita bentrok-bentrokan kayak gitu Sampai akhirnya sain ku nengain kan Udah Gini-gini terus dia kayak ngomong ke aku Sain ku kayak bilang Udah Iriani kamu diem aja Kayaknya gak akan selesai deh Dia juga gak mau ngalah Akhirnya aku kayak Dengan menahan emosi Menelan semua yang Pengen aku ungkapin sebenernya Karena selama kerja sama dia tuh Dia tuh selalu kayak gitu Tapi kita tuh diem gitu kan Akhirnya yaudah Aku diem Kayak udahlah Oke gitu Nah besoknya kebetulan Habis kejadian itu dia gak masuk kan Jadinya aku diajak ngobrol lagi Sama leader Sama ya ibaratnya Safrida Atasan-atasan di tempat kerja aku Kayak Emang aneh sih ya orang itu Semua tuh kayak Ya ngebela aku Sebenernya Aku juga gak butuh sih Pembelaan dari mereka Kayak ya Kalau di logika juga Aku nanya loh Sampai kesain Karena aku ngejelasin Bener-bener ngejelasin Lah itu salahnya aku dimana Aku cuma bilang abunai aja loh Ya udah dong Harusnya kayak Ketika aku bilang Ya ini bahaya abunai Udah sih Kalau dia gak terima atau apa Yang dimananya Yang bikin gak terima Karena aku juga cuman Kayak kaget Spontan ngomong kayak Abunai disitu Dia tuh gak terima gitu Malah bikin Setelah dia balik dari toilet Itu malah Bikin suasana lebih gaduh Masalahnya makin dibesar-besarin Sama dia Dan itu tuh Juga dilihat sama Atasanku gitu kan Sama leader Jadi leader juga Pada saat itu bilang Ya juga sih ya Dia sampai Besar-besarin masalah Kayak gini-gini-gini Segala macemnya Ya gak tau sih Emang dia Mungkin sifatnya kayak gitu Dan kita tuh disuruh memaklumi Aku ngeyel lah ya Oke aku maklum Selama ini kan aku gak pernah Complain Dia mau salah Dia mau bener Aku gak pernah kan Ngomong yang gimana-gimana Ke dia Tapi pada saat itu Ketika aku Ya gimana Mungkin aku juga ada Batas sabarnya Aku juga bilang kayak gitu Coba kalau dia Pulang dari toilet Balik lagi dari Ya maksudnya Dia ke toilet kan Balik dari toilet itu Dia gak kelakuannya Gak kayak anak kecil Kayak gitu Semua raknya Dikeakuin semua Terus dia bilang Ya kalau taruh disitu Bahaya Dia nanti dimarahin Sama aku lah Gini-gini Padahal kan disitu Konteksnya aku gak marah Sama dia Aku bener-bener jelasin Gak bener-bener jelasin Masalah ini clear Dan kayak ya Emang tau Sifat dia tuh Kayak gitu Kayak orang Gak tau lah Kayak orang gak jelas Gitu loh Kayak anak kecil banget Jadinya Yaudah Terus sampai sekarang Aku tuh gak pernah Mau ngomong sama dia Dia tuh kayak Sempat beberapa Onengai ke aku Kayak yaudah Aku kayak biasa aja Tapi aku Males banget Udah gak Mau respect lah Mohon maaf banget Kayak udah gak bisa Aku respect ke dia Jadi Yaudah sebatas kerja Kerja Dan setiap kerja sama aku Dia tuh melakukan kesalahan Nah dari situ Karena aku selalu diem kan Aku tuh selalu diem Kalau dia salah Mulai saat itu Aku Kalau dia salah Aku langsung Lapor ke sainku Ini tadi kayak gini Dia ngerjanya kayak gini Di depan dia Gak di belakang ya Di depan dia aku ngomong Kayak gini-gini Terus dia kayak Ya ya Aku juga bisa ngeselin Dalam hati ya Lu kayak giniin Aku Aku juga bisa lebih Ngeselin juga Daripada kamu Selama ini udah diem Udah kayak nge-backup juga Kalau ada salah atau apa Soalnya dia tuh Kalau kita salah Dia tuh kayak langsung Keluar-keuar gitu Sedangkan Kalau dia salah Yaudah lah Aku kayak lebih maklumin Karena kayak Masih ada bless kasih juga Udah kakek-kakek gitu kan Tapi ini Didiemin kok makin ngelunjak Jadinya yaudahlah Kesel juga kan Akhirnya pada saat itu Jadi saat itu terjadi Aku udah sakit hati banget juga Kayak udah Ini gak bisa dibiarin Jadinya ketika dia salah Dan setiap kerja sama aku Ada beberapa kesalahan Aku kayak langsung angkat tangan Sain nih kayak gini-gini Tadi Ya aku jelasin aja Gak tau dia yang ngerjain Aku gak tau Ini kayak gini-gini Jadi Dia keseringan dia yang sekarang dimarahin Sama sain ku Sama atasanku Kayak dicui gitu loh Jangan kayak gini-gini lagi ya Jadi biarin aja lah ya Dulu aku diem Kalau dia salah Tapi sekarang kayaknya Gak bisa deh Jadi Seperti itu guys Jadi kejadiannya tuh Seperti itu Jadi Dan ini tuh pengalaman pertama aku Aku ketemu orang Jepang yang Aduh Gila Tanda kutip ya Gak semuanya Tapi kok ada Ternyata yang seperti ini Jadi Bener-bener kayak yang Gimana ya Kok bisa gitu loh Kayak gini ternyata Ada Mungkin temen-temen juga Banyak yang mengalami hal Seperti aku Atau mungkin gak Mengalami Seperti aku ya Aku juga gak tau ya Keadaan Kalian di perusahaan kalian Seperti apa Atau nantinya Seperti apa gitu Tapi disini yang mau aku Sampein Bahwasannya kayak Makanya aku di video-video Aku tuh Bilang kayak Penting banget Kita harus menguasai Bahasa Jepang Penting banget Kayak kita harus belajar Bahasa Jepang Supaya Ya pada saat Terjadi hal-hal yang Seperti itu Kita bisa ngebela diri kita Supaya Pada saat Terjadi hal-hal Seperti itu Kita bisa menjelaskan Keadaan yang sebenarnya Seperti apa Dan Ya bayangin Kalau saat itu Kita gak bisa bahasa Jepang Ya yang ada kita yang disalah-salahin Yang ada kita yang Stres sendiri Yang ada kita yang kayak Lah kok aku yang salah sih Padahal kan dia yang salah Tapi karena Keterbatasan bahasa Jadi kita gak bisa Ngebela diri kita Gitu Makanya Penting banget disini guys Untuk kalian bisa bahasa Jepang Supaya Kalau terjadi sesuatu Ya itu tadi Dan Untuk ngejalin hubungan yang baik Antara rekan kerja Baik itu nanti Kita ketemu dengan orang Jepang Atau nanti ketemu dengan orang asing yang lainnya Komunikasi Itu penting kan Karena kita bisa bahasa Jepang Kita jadinya bisa bergaul Kita bisa membaur sama mereka Jadi kita bisa nakayoshi Kita bisa ya Jadi teman yang baik Jadi ketika ada masalah Ya Akhirnya banyak yang support kita Banyak yang ngebelahin kita Yang itu Kalau kita benar ya Maksudnya disitu Ya intinya Kalau komunikasi kita baik dengan orang Perilaku kita baik dengan orang Pastikan orang banyak yang baik juga Sama kita Gitu kan Nah pada saat terjadi yang seperti itu Kalian bisa ngebelah diri kalian Jadi aku gak takut guys Mungkin kalau ini Aku dulu magang ya Dengan bahasaku yang masih Aung 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 Dulu kan Kalau magang Setahun itu kan bahasanya masih belum bagus ya Masih Aung Gitu Jadi Susah mungkin Pada saat situasi yang seperti itu Terjadi mungkin aku kayak Ya Bakal stress sendiri sih Nangis mungkin Ngelen sendiri Semuanya kayak yang Pengen ngomong Pengen ngejelasin Tapi gak bisa Tapi beruntung banget Ya karena aku mau belajar Jadinya aku sedikit bisa bahasa Jepang Jadinya pada saat kejadian seperti itu Aku benar-benar bisa ngebelah diri aku Gitu Jadi Intinya dari video ini Ketika kalian Benar Kalau menurutku ya Ketika kalian benar ya Speak up aja Ya Ngomong aja Jangan takut gitu Jangan kayak Yaudah lah Gak apa-apa Namanya juga sama orang Jepang Kalau di prinsip aku Menurut aku Gak kayak gitu Orang Jepang pun kadang juga bisa salah Gitu kan Jadinya kita juga gak apa-apa Selagi Itu memang benar gitu Kejadiannya seperti itu Kalian juga Kayak Ini Kalau Didiem-diemin Mungkin Orang Jepang akan lebih nginjek-nginjek kita Mungkin si kakek itu Akan lebih nginjek-nginjek aku lagi Lebih kayak Lebih aku Dimarah-marah mungkin Ya bisa jadikan Menjadinya aku udah Cegah dulu Supaya Pas Momen seperti itu Aku juga memberanikan diri Untuk Ngebela diri aku Jadi ke depannya Semoga dia juga bisa Berpikir lagi Kalau mau bermasalah Dengan aku Itu sih tujuanku Jadi Intinya Kalau misalnya kalian benar Jangan takut untuk kalian Speak up Yaudah Omongin aja Ibaratnya Ini kejadiannya Seperti ini Yang jelas kita gak ada Kontak fisik ya Ibaratnya Gak ada mukul orang Gak ada apa Kayaknya sih aman Selagi Ya tetep ya Aku juga disitu Pas marah gak yang Membabi buta Cuman aku juga Ngeluarin Nada yang gede Sampai Sain ku bilang Oh kawai Kayak Aku pas itu Juga takut juga Kok kamu Gitu ya Mungkin kaget Yang mereka Kayak Yang akunya gak pernah Bersuara Keras Maksudnya aku ya Selama ini Slow-slow aja Taunya aku Gitu kan Marah gitu Jadinya Mereka juga agak Kaget kayak Ya aku bilang Aku juga bisa marah Pada saat dikayain Gitu Maksudku Ya Aku tetep nanya ke mereka Dengan kejadianku yang seperti itu Dimana letak kesalahanku Kalau aku salah Aku selalu gomen ase Bahkan ke kakek tua ini pun Kalau aku salah Atau mengganyi Gak sengaja ngejenggol dia Atau aku pas ngelakuin kesalahan Aku selalu bilang gomen ase Aku selalu bilang sumi maseng kok Kenapa kalau dia yang salah Dia gak pernah bilang gomen Atau sumi maseng ke kita Gitu kan Saya aku aduin Jadinya semuanya Gitu Ya udah Kayak gitu Intinya Aku ngerasa Sangat aman Sangat tenang Yaitu dengan Berbekal bahasa Jepang Jadi ketika ada Masalah yang seperti ini tuh Udah Bukan suatu hal yang Perlu aku khawatirin Dan aku takutin Gitu Karena Ya Alhamdulillah Dengan modal bahasa Jepang Aku yang aku milikin sekarang Ya bisa Cukup untuk Ngebela diri aku Gitu loh guys Jadi Itu aja Mungkin sharing pengalaman Yang terjadi Pada saat Di tempat kerja Ya mungkin kalian ada Konflik Ada problem Dengan orang lain Ya itu sih Kalau bisa Speak up aja Memang Kalau itu benar Ya kalian wajib Ngebela diri kalian Tapi kalau misalnya itu Salah Ya kalian juga harus Berani dengan bijak Dengan rendah hati Untuk meminta maaf Itu sih Yang aku lakukan Selama ini Gitu Dan Mungkin kalian juga bisa komen Pengalaman apa Yang kurang Mengenakan Mungkin kalian juga punya Pengalaman yang Seperti aku alamin Dan Gimana cara kalian Menghadapinya Silahkan komen Kita sharing-sharing Dan Ya Minasang Gambari Masyo Cukup Sekian ya Video dari aku Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton Terima kasih juga Yang udah subscribe Like Share Dan komen juga Yang tetap dukung Channel Nihong Daki Selamat Menjalankan ibadah puasa Dan sebentar lagi Kan mau Lebaran ya Semoga aku juga Bisa bikin video Suasana lebaran Disini Seperti apa ya guys Karena aku pas lebaran Kebetulan gak bisa libur Karena itu bertepatan Dengan golden week Banyak banget Yang request libur Di hari itu Jadinya Gak dapat Gak dapat hari libur Pas hari Lebarannya Gak apalah ya Yaudah Kita aja ya guys Bye bye king